Intro Pemirsa guna meningkatkan kemampuan kapasitas dan kompetensi teknis manajerial para pejabat administrator aparatur sipil negara BKPS DM Banjar gelar pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 3 tahun 2023 belum lama tadi Bupati Banjar yang diwakili asisten administrasi umum Rahmat Dhani membuka pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 3 pola fasilitasi antara pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2023 dengan badan pengembangan sumber daya manusia daerah Provinsi Kalsel di Aula Sultan Sulaiman BKPS DM Kabupaten Banjar di Martapura Kompetensi kepemimpinan dalam pelatihan ini adalah pemimpin perubahan dengan konsep kepemimpinan adaptif yaitu pemimpin yang mampu melakukan adaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya sedangkan penekanan dalam pelaksanaan pelatihan yakni bagaimana aksi perubahan yang dikerjakan oleh para peserta pelatihan nantinya dapat terrealisasi dengan baik dan diimplementasikan dalam unit kerjanya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar Erni Wahdini mengatakan kegiatan diikuti 40 peserta dari perwakilan berbagai SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar selama 11 hari Pemukaan pelatihan kepemimpinan administrator ini memang sudah dilaksanakan pembelajaran secara daring, secara online itu selama 22 hari ini kebetulan tahapan kampus, artinya mereka belajar secara faksikal, secara tata perubahan, secara langsung nanti 11 hari, setelah 11 hari mereka akan melaksanakan lagi setelah, setelah dilanjut ke lapangan insya Allah nanti di tanggal 4 Agustus mereka akan setelah ke daerah NTB Diharapkan dengan pelatihan ini, mampu meningkatkan kompetensi manajemen leadership pada pejabat administrator di Kabupaten Banjar sehingga secara tidak langsung meningkatkan indeks kualitas ASN Ahmad Ramadhani, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya